Bisa-bisa injektornya yang kena sama-sama sekali, karena dia kerja berat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sahabat-sahabat sekalian, viewers di Kia Danaraian Channel Baik, apa kabarnya? Ini ya, para viewers di Kia Danaraian Channel Pastinya kalian sehat-sehat selalu ya, sahabat-sahabat sekalian Kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita ya Yaitu channel Kia Danaraian, channelnya para mekanik handal di seluruh Indonesia ya, sahabat-sahabat sekalian Baik, sahabat-sahabat sekalian Dan kali ini saya ingin membahas troubleshooting yang cukup menarik ya, sahabat-sahabat sekalian Nah ini saya dapat ide dari salah satu rekan saya ya Viewers di Kia Danaraian juga ya Jadi meng-share pengalamannya melaksanakan troubleshooting Nah, jadi troubleshooting-nya ini di engine caterpillar ya, 3126 ya, sahabat-sahabat sekalian Tipikalnya adalah dia engine HAUI ya, hydraulic electronic actuated unit injector Yang mana engine HAUI ini sudah pernah saya jelaskan ya, fuel systemnya Itu di salah satu konten saya yang ini ya, sahabat-sahabat sekalian Jadi bagi sahabat yang belum menonton ya, silahkan menonton dulu ya Biar penjelasannya itu lebih sinkron lagi ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali ya menonton channel di Kia Danaraian Harapan saya, saya mohon banget nih, sahabat-sahabat sekalian Untuk jangan ragu-ragu ya, pencet tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di-like videonya Di-share juga Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan cek di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian Saya akan membantu sebisa saya ya Apa yang saya miliki, pengalaman saya akan saya share Ketika teman-teman mengajak diskusi atau mengajukan pertanyaan Baik, langsung saja kita bahas troubleshooting engine hunting ya Suaranya mengayun ya, dari 3126 Caterpillar Oke, langsung saja cek di kolom komentar Ya, sahabat-sahabat sekalian Jadi, ini adalah pengalaman dari salah seorang sahabat saya ya Viewers, di Kia Danaraian juga Jadi, faktanya adalah yang terjadi di lapangan ya Engine 3126 ya, industrial ya HAUI Itu ketika sudah running Kisaran dia 1 jam sampai 2 jam gitu ya Itu langsung hunting, sahabat-sahabat sekalian Hunting itu dia suaranya mengayun kayak sinjal gitu ya Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya Faktanya adalah pada saat terjadi problem hunting ini ya Itu ada error, sahabat-sahabat sekalian Nah, karena teman kita ini tidak punya KTTool atau scanner untuk error ya Tapi di sana ada indikator lamp ya Yang kode error yang menggunakan flash ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, jadi setelah kita melihat ya Flash point-nya atau kode error flashnya ya Itu menunjukkan ya Errornya adalah 64, sahabat-sahabat sekalian Nah, kalau 64 itu Ya, setelah kita konversi ya Itu coba kita carikan di googling, di internet ya 64 itu Apa sih artinya kode errornya ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, tapi sebelumnya Jadi 64 itu adalah satu kode ya Berupa dia kedipan lampu ya, sahabat-sahabat sekalian Itu macam-macam Ada yang lampunya warna merah Ada yang tiga warna ya Red, yellow, amber ya Merah, kuning Sama agak putih Putih lesi gitu ya Itu amber, sahabat-sahabat sekalian Itu berkedip bergantian, sahabat-sahabat sekalian Nah, karena yang dialami oleh teman kita Itu adalah dia Engine-nya itu yang flashpoint-nya atau lampunya itu warna merah ya, sahabat-sahabat sekalian Jadi dia berkedip 6 kali dulu Ya Tep, 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 tep Kemudian jeda sedikit Terus selanjut lagi Kedip lagi Tep, 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 tep Nah Jadi seperti itu ya Jadi Kodenya adalah 64 Ya, sekarang 64 itu apa sih? Nah, jadi ternyata 64 itu adalah Setelah kita googling di internet ya Itu Air intake Temperatur ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, jadi Kemungkinan ya Dia Bisa jadi sensornya, bisa jadi wiringnya Tapi Teman kita ini berinisiatif untuk mengganti Sensornya ya Sensor Intake Temperatur Nah Setelah diganti, sahabat-sahabat sekalian Errornya hilang Ya Hanya saja memang masih ada error yang lain Tapi Itu adalah error yang cenderung sama ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, setelah di ground test Tidak ada perubahan ya, sahabat-sahabat sekalian Ya Engine-nya masih tetap hunting ya Belum ada Perubahan normal lagi itu belum ada, sahabat-sahabat Jadi Error itu Kemungkinan sih dia error electrical ya Error-error electrical yang mana tidak terlalu Signifikan pengaruhnya itu ke engine ya Indikasinya di awal Dia itu Dia itu D-rate ya Karena ada error Tapi ternyata enggak Tapi faktanya adalah Ketika errornya hilang Dia tetap hunting ya Nah, kemudian kita menelusuri lagi Kemungkinan yang lainnya ya, sahabat-sahabat sekalian Jadi Kalau kita melihat fuel system ya Harapannya kita curigai dulu Low pressure-nya ya Jadi jangan langsung high pressure-nya Kalau high pressure dia komponennya agak mahal ya Kayak injector ya ECM ya Itu bagian dari sistem high pressure Nah, kita fokus ke low pressure-nya dulu Low pressure adalah Sistem fuel ya Itu dari fuel pump ya Fuel pump kecil ya Atau yang bisa disebut dengan feed pump Atau transfer pump ya Menyuplai ya Pressure kecil Itu ke cylinder head-nya, sahabat-sahabat sekalian Nah, nanti Di penghujung cylinder head ya Itu ada yang namanya regulator ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, jadi Fungsinya regulator itu apa? Fungsinya regulator adalah menjaga tekanan Yang ada di Fuel gallery cylinder head Jadi, makanannya si injector ini Itu gak kurang pressure, sahabat-sahabat sekalian ya Karena ada si regulator ini Kalau fuel pump itu dia tugasnya hanya mengalirkan saja ya Mengalirkan, mensupply Tapi, yang menjaga Yang memprovide pressure Itu adalah regulator fuel ya, sahabat-sahabat sekalian Itu letaknya biasanya ada di ujung Dan setelah regulator itu ada Fuel return line Ya, jadi Saluran untuk kembali ke tanki ya Sisa-sisa dari Fuel yang Tidak terpakai di Slinder head Jadi, yang gak terinjek ke Ruang bakar Itu kembali lagi ke tanki, sahabat-sahabat sekalian Ya Nah, tapi ada juga Sebagian itu yang kembali lagi ke fuel pump ya Jadi, sebagian ke fuel pump Sebagian ke tanki Nah, kita fokusnya adalah ke Bagian Low pressure-nya saja ya, sahabat-sahabat sekalian Jadi, temuannya Teman kita ini ya Dia coba Waktu itu Dilakukan Priming ya Priming di priming pump ya Di pompa Pompa manual Sambil Sebelumnya dia buka dulu Return line-nya Jadi, host-nya itu dibuka ya Jadi, dari regulator itu langsung Pompah saja dia ke Tampungan gitu kan Dipompah sama dia ya Ternyata Baru dipompah saja nih Sama-sama sekalian Itu udah Ngecerus ya Sudah Sudah Nyemprot Fuel-nya Harusnya kan kayak gitu Ya Itu dipompah-pompah-pompah terus Sampai dia tercapai Pressure-nya Sekitar 65 PSI ya Sampai maksimalnya itu 70 PSI lah Itu baru dia ngecerus keluar Ya Kalau dia belum mencapai 65 Ya Itu Tidak akan keluar Sama-sama sekalian Kalau Regulatornya normal Tapi faktanya ini adalah Langsung ngecerus Ya Walaupun hanya di priming saja Priming itu kan ringan itu Pompahnya Mungkin kalau dia itu Ingin mencapai 60 PSI aja itu Susah gitu kan Kecuali fuel pump Yang bekerja Baru dia bisa mencapai 60 bahkan lebih Nah sisanya itu Akan dibuang ke Tanky ya Oleh si regulator itu Sama-sama sekalian Mekanismenya adalah Dia menggunakan bola Dan spring saja ya Nah jadi Bola ini adalah Fungsinya untuk Menutup salurannya Pintunya ya Ditutup Nah Si springnya ini adalah Yang Kuncinya ya Jadi kalau springnya itu Sesuai ya Kekuatannya Maka dia bisa menjaga ya Sahabat-sahabat sekalian Sesuai yang diinginkan Misal Dari 50 sampai 65 PSI Ya Si kekuatan spring itu Ya dijaga Hanya sekitaran itu saja Fuel pressurenya Tapi kalau sudah lebih Maka dia akan terdorong ya Terdorong pressure Karena pressernya sudah Misalnya 70-80 Dia akan mendorong Bola Mendorong spring Fuelnya release ke Tanky ya Sahabat-sahabat sekalian Nah Yang terjadi adalah Di sini ya Kenapa dia bisa Di-priming aja Udah nyemprot keluar ya Nyemprotnya keras ya Seperti yang ada di Video ya Itu Ternyata Springnya lemah Sahabat-sahabat sekalian ya Jadi Dia itu udah Mungkin baru 30 PSI aja Itu udah Springnya kalah Sahabat-sahabat sekalian Nggak bisa Mempertahankan dia Bolanya untuk tetap Menutup Ya Fallopnya Alhasil Temen Saya ini ya Mencarikan Springnya sejenis Yang mana Dikuji By Manual saja Itu udah Keras Lebih keras Daripada spring yang lama Ya Diganti Springnya Setelah dipasang Di-ground test Ya Alhamdulillah Setelah di Monitoring Selama 2 jam 1 hari 2 hari Sampai seminggu Alhamdulillah Tidak terjadi hunting lagi Ya Jadi Sahabat-sahabat sekalian Kesimpulannya adalah Bisa jadi ya Jika teman-teman Menemukan Hunting ya Kira-kira 2 jam Setelah Engine running Gitu kan Dia mengayun Ya Kayak sinjal Kayak kekurangan fuel Gitu ya Si engine kita ini Tenaganya Loyo Gitu tiba-tiba Gitu kan Itu bisa jadi regulatornya Udah Rusak Sampai-sampai sekalian Atau springnya itu lemah Ya Sebenarnya bisa di-repair Tapi Khawatirnya Kita tidak tahu ya Kalau kita mengganti Spring sembarangan Takutnya springnya itu Dia Kekuatannya melebihi Yang Adi Inginkan Ya Takutnya nanti kekuatannya Dia 90 PSI Ya Kalau 90 PSI Yang di dalam galeri itu Sangat tinggi Ya Di atas spesifikasi Bisa-bisa Injectornya yang kena Sahabat-sahabat sekalian Karena dia kerja berat Ya Apa Ada fuel yang Selalu menekan Gitu kan Di pelancarnya itu Dia kerja berat Bisa jadi Ya Efeknya nanti Ke jangka panjang Injectornya bisa cepat Cepat Rontok ya Sahabat-sahabat sekalian Nah Nah jadi Seperti itu ya Sahabat-sahabat sekalian Baik Sahabat-sahabat sekalian Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Ya Terima kasih buat Sahabat saya yang sudah Mengirimkan Ide Apa Troubleshooting ini ya Untuk bisa di-share Ke teman-teman Dan Kemudian Untuk saat ini Saya menghimbau kepada Saudara-saudara saya yang Khususnya bagi yang Muslim ya Untuk tetap Selalu kita Mendoakan Saudara-saudara kita yang ada di palesina Sahabat-sahabat sekalian Karena Mereka Saat ini ya Alhamdulillah sudah gencatan senjata Para tahunan sudah dilepaskan Ya Tapi sepertinya masih Ada Bersih tegang ya Walaupun Tidak Besar lagi mungkin ya Kecil-kecilan gitu perangnya Tapi Kita doakan semoga Disana cepat damai ya Sahabat-sahabat sekalian Baik Cukup sekian dari saya Jika ada kesalahan mohon maaf Jangan lupa subscribe Like dan share channel Dikian dan arahan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihwie Terima kasih Terima kasih